ini kan saya copot ini adapternya saya copot dan wifi nya tetap nyala ya karena terbackup dayanya oleh UPS ini oke teman teman jumpa lagi di channel saya di channel youtube mas tupik dan di video kali ini ini saya akan bikin video untuk menjawab pertanyaan dari teman teman dirumahnya itu pake wifi paralel dari tenaganya kalau pake alat ini apakah di rumah tetangganya harus pake UPS juga oke jadi di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari masnya tadi nah karena disini saya punya router ya ini ibaratkan wifi nya tetangga gitu ya wifi nya teman teman yang paralel ini untuk routernya ini sebagai router kedua ya di rumah saya nah ini akan saya pasangin UPS secara masnya itu gampang banget ya oke jadi ini untuk UPS nya ini yang 6000 mAh ini bisa tahan 6-10 jam tergantung daya bebannya ya ini yang saya pake untuk routernya ini 9 volt 60,6 ampere atau 600 mAh ya jadi ini kemarin saya coba bisa tahan sampai 9 jam itu baru mati ini untuk yang kapasitas 6000 yang 4500 belum saya coba mungkin bisa tahan sampai 5-6 jam ya mungkin sekitar segitu untuk yang 4500 kemudian untuk voltasenya ini yang 12 volt nah ini untuk router ini untuk router disini tertulis 9 volt 600 mAh nah ini kemarin ini saya pasang 12 volt ini masih bisa ya jadi teman teman kalau mau beli nah ini beli yang 12 volt ataupun 9 volt ini untuk router kalau untuk CCTV teman teman bisa pake yang 12 volt nah jadi seperti itu kemudian untuk HTB nah untuk HTB seperti ini teman teman bisa pake yang 9 volt ataupun yang 5 volt ya untuk HTB seperti ini kemudian daya ampere nya ini untuk ampere nya keluarannya 1 ampere ya jadi kalau misalkan kita gunakan pada beban di atas 1 ampere itu gak akan berfungsi alat ini gak akan bisa ya jadi pastikan untuk beban yang teman teman gunakan itu di bawah 1 ampere kalau misalkan seperti router disini karena router disini untuk beban kerjanya itu sekitar 6 ampere ya di bawah 600 mili ampere maksud saya atau 0,6 mili ampere nah jadi seperti itu oke jadi disini ya ini kan ada router ini kabel LAN ya ini dari saya ambilkan dari wifi utama atau router utama seperti ini ini saya akan tunjukkan untuk router utamanya nah untuk router utamanya itu ada di sebelah sini ya jadi untuk router utama itu harus pakai UPS juga kalau misalkan teman teman mau pakai UPS nah itu wifi nya itu wifi teman teman itu menggunakan wifi paralel dari tetangga jadi tetangga tetangganya itu harus pakai UPS juga jadi seperti itu nah ini kan saya copot nah ini router nya ini adapter nya saya copot dan wifi nya tetap nyala ya disana tetap nyala karena terback up dayanya oleh UPS ini ini saya akan pasang lagi ketika saya pasang lagi dia indikator nya berubah warna merah artinya dia mengisi baterai nya ketika baterai nya full adapter nya indikator nya mati dan ketika mati lampu seperti ini ini saya copot nah itu berubah warna hijau untuk indikator nya dan router tetap nyala tanpa restart sekalipun jadi untuk push rank ataupun main game itu tetap bisa lancar ya teman teman jadi seperti itu oke kita kembali lagi ke router yang kedua oke ini router yang kedua ada di sebelah sini saya akan pasang dulu untuk kabel lane nya untuk pasang nya itu untuk ini yang saya gunakan router nya merk tenda merk tenda seperti ini nah ini saya akan pasang di sebelah sini one oke kemudian untuk fps nya ini kan jack nya itu 2,1 untuk router yang model ini untuk jack nya itu 2,5 jadi kalau misalkan saya pasang langsung di sebelah sini nah ini gak akan muat nah jadi perlu yang namanya converter seperti ini kita pasang dulu untuk converter nya kemudian kita pasang ke sini oke jadi ini sudah nyala ya ini nyala lane nya juga perlu dicopot pasang lagi nah ini sudah nyala kemudian ini nyala ya teman teman nyala nah ini nyala ya seperti ini kemudian untuk setiap pembelian sudah dapat yang namanya adapter ya ini adapter nya 12 volt 3 ampere oke ini untuk adapter nya ini indikator nya berubah warna hijau ya warna hijau seperti ini saya akan pasang dulu adapter nya saya akan pasang dan ini saya akan pasang di listrik PLN oke adapter nya ada indikator nya berubah jadi warna merah seperti ini sangat simple sekali untuk pemasangannya kemudian ada pertanyaan lagi kalau untuk HTB 2 ampere nah apakah bisa nah jawabannya tidak bisa ya karena daya output dari UPS ini cuman 1 ampere ya keluarannya cuman 1 ampere jadi untuk backup HTB 2 ampere itu tidak bisa jadi pastikan untuk HTB nya itu cuman 1 ampere ya atau di bawah 1 ampere kemudian ada pertanyaan lagi untuk kapasitas yang 4500 mAh bisa bisa tahan berapa jam pernah saya coba itu bisa bertahan antara 5 sampai 6 jam kemarin kalau tidak salah 5 jam berapa menit sekitar 2 menit kalau tidak salah jadi seperti itu kemudian ada pertanyaan lagi kalau jaringan dari pusat menyala apakah bisa pakai alat ini nah ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang pertama tadi ya kalau di rumahnya pakai wifi dari tetangga atau paralel dari tetangga itu tetangganya harus pakai EWS juga nah itu jadi seperti itu kemudian untuk jaringan dari pusat nah si penyedia wifi nah itu harus dipastikan dulu untuk jaringannya itu nyala maksudnya ketika mati lampu atau ketika padam jaringan dari pusat atau teman-teman bisa tanyakan dulu ke providernya misalkan pakai in the home biasanya in the home itu meskipun mati lampu in the home tetap nyala berbeda dengan provider provider yang baru-baru ini yang saya pakai itu dari kubi home nah kubi home ini beberapa sebagian daerah itu ada yang sudah bisa nyala dan beberapa daerah juga ada yang gak bisa nyala meskipun sudah pakai UPS maksud saya itu jaringannya bukan routernya kalau dari routernya kalau teman-teman pakai UPS ini meskipun padam itu routernya tetap nyala tapi untuk jaringannya itu belum tentu jadi harus ditanyakan dulu ke providernya jadi seperti itu kalau teman-teman pakai wifi dari in the home biasanya in the home itu sudah bisa nyala meskipun padam maksud saya kalau teman-teman di rumah pakai genset itu tetap bisa nyala kalau misalkan genset mahal jadi pakai saja UPS seperti ini ini UPS untuk baterainya baterainya yang digunakan itu baterai original baterainya seperti ini mereknya Fast G ini harganya Rp18.000 per bijinya yang Rp20.000 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 Rp18.000 dan ini baterainya baru dan original ya pastinya bukan baterai copotan dari laptop ya baterainya baru ini baterainya seperti ini intinya baterainya baru dan pasti awet gitu ya kemudian yang bagus dari UPS ini itu sudah dapat adaptor ya beberapa penjual atau seller itu ada yang ngasih adaptor ada yang gak meskipun ini harganya kenapa ini harganya ya relatif lebih mahal ya dibandingkan ada yang jual lebih murah karena mungkin pakai baterai yang KW jadi baterainya cuma bisa tahan 3 jam ataupun 2 jam jadi seperti itu kemudian baterainya yang pakai baterai bekas nah itu baterai bekas di online shop harganya sangat murah sekali cuma Rp2.000-Rp3.000 sedangkan ini pakai baterai yang baru dan baterainya original dan kapasitasnya Rp2.000 mAh teman-teman bisa cek sendiri atau teman-teman kalau mau beli baterai ini cek aja untuk linknya di deskripsi video dan pembelian untuk UPS ini itu untuk linknya ada di deskripsi video ini jadi seperti itu oke mungkin itu saja video dari saya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tentang smart UPS dari MTN03 jadi seperti itu oke mungkin itu saja ya saya akhirin Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati